Intro Aktris Wulan Guritno menanggapi terkait pernyataan mantan suaminya Atila Shah yang mengaku kecewa karena hanya sekali bertemu dengan putrinya Salam Rajat Shah selama 20 tahun. Diketahui Wulan Guritno dan Atila Shah sudah berpisah sejak 2002 lalu. Atila mengaku ingin putrinya bisa leluasa untuk bertemu dengan dirinya. Terlebih, anaknya tersebut sudah berusia 24 tahun. Sementara itu, mendilik statement Wulan Guritno tentang hubungannya dengan Atila, ia mengaku tidak pernah melarang mantan suaminya itu bertemu Salam. Wulan Guritno mengatakan bahwa sejak bercerai, ia tidak pernah ada urusan lagi dengan Atila. Bahkan Wulan mengatakan sudah tidak ada komunikasi sama sekali setelah perceraian tersebut. Ditanya soal apa yang membuat Salam tidak pernah berkomunikasi dengan ayah kandungnya, Wulan pun mengaku tidak tahu, padahal dia mengaku tidak pernah melarang Salam bertemu dengan Atila. Wulan berharap kondisi ini tidak berlarut-larut dan berharap Salam dan Atila bisa berkomunikasi seperti layaknya ayah dan anak. Wulan mengatakan kurangnya pertemuan Salam dan Atila dengan belum terbukanya jalan oleh Tuhan untuk membangun hubungan baik lagi. Wulan mengatakan bahwa keinginan mantan suaminya untuk bertemu sang anak mungkin harus lebih ditunjukkan dengan tindakan atau pergerakan lebih dalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!